Intro Selamat pagi Anda menyaksikan presisi update pukul 10 waktu Indonesia Indonesia Barat dalam rangka menindaklanjuti pernyataan Presiden Joko Widodo terkait menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PORI Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung melakukan kunjungan kerja di 6 polsek jajaran PORES Simalungun Pengarahan berupa penekanan terhadap gaya hidup dan pelanggaran disiplin di jajaran kepolisian Intro Dimulai dari polsek serbaluan, polsek raya kahean, polsek silau kahean, polsek dolok silau, polsek saribu, dolok, dan polsek purba Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka pengerahan Kapolres Simalungun Kepada personel polsek sejajaran juga dilaksanakan dengan memberikan paket sembako kepada masyarakat Yang dilaksanakan secara langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung Dalam arahannya menyampaikan bahwa kehadirannya bersama para PJU guna untuk melihat serta menyampaikan secara langsung Apa yang menjadi arahan Bapak Kapolri dan menjadi penekanan Bapak Kapolda Sumut Hari ini kami dari PORES Simalungun melakukan serangkaian kegiatan kunjungan kerja ke beberapa polsek Yang memang secara geografis cukup jauh dari wilayah hukum dari PORES Simalungun Selain kita untuk bertemu dengan personil-personil yang bertugas cukup jauh dari Makopolis Simalungun Kita juga datang ke sini adalah untuk menyalurkan bantuan dari Polri kepada masyarakat-masyarakat Yang memang kita nilai terdampak dari situasi ekonomi ini Sehingga mereka terbantu dengan bantuan atau sembangan sembako yang kita berikan Dan selanjutnya kita berharap untuk jajaran Polsek Raya Kahean Untuk selalu siap melaksanakan tugas dengan baik Melaksanakan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan disampaikan oleh Bapak Kapolri serta Bapak Kapolda Untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang Tapi memberikan manfaat bagi masyarakat dengan kehadirannya, dengan respon terhadap permasalahan Sehingga masyarakat merasa Polri ada hadir dan bermanfaat bagi masyarakat Ini juga adalah dalam rangka kesiapan kita untuk menghadapi pemilihan Pangulu Nagori Kita berharap masyarakat untuk selalu aman dan kondusif Sehingga semua dapat berhasil dengan baik Terima kasih kepada Pak Kapolsek dan Pak Lura Yang selama ini sudah bersama-sama bau-membau dalam menjalankan tugas Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Semoga situasi ini tetap dapat terjaga dan terbina dengan baik Kapolres pun menegaskan bahwa Polri setuju dengan penekanan Presiden Jokowi Soal sejumlah hal yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat Seperti apa yang telah ditegaskan oleh Bapak Kapolri Dan menjadi penekanan Bapak Kapolres Sumatera Utara Antara lain terkait gaya hidup, pelanggaran disiplin, narkoba, dan judi online Arahan Presiden Jokowi Dodo kemudian ditindak lanjuti Untuk langkah tegas termasuk pemberantasan judi online Pemberantasan narkoba dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat Tampak hadir mendampingi Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung PLH Kabak Ops, Kasat Lantas Pores Simalungun Kasat Narkoba Polres Simalungun Dan personel posek serba lawan Polres Simalungun Humas Polres Simalungun melaporkan untuk Polri TV Demikian Presisi Update kali ini Nantikan informasi terbaru kami dalam program Presisi Polri TV lainnya Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru kami di website tpradio.pori.go.id Dan bisa download aplikasi kami di Play Store dan App Store Terima kasih, selamat pagi, dan salam Presisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.